Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunes dimanapun berada Jumpa kembali bersama saya Di hari Kamis 25 April 2024 Dimana pada kesempatan sore hari ini Saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunes Untuk melihat satu diantara sekian banyak bola batu Yang berjejer di sepanjang trotoar di jalan Tamlong ini Ini terlepas dan menggelinding ke badan jalan Beruntung ini menggelindingnya di pinggir jalan seperti ini Namun demikian kondisinya ini seperti ini Ini meski di pinggir jalan Nah coba lihat Ini dapat mengganggu Menghambat Lalu lintas ya di ruas jalan ini Dan tentu ini dapat membahayakan Bagi pengguna jalan Yang sewaktu-waktu Bisa saja Tidak terpantau atau tidak terlihat Terutama di saat malam hari Keberadaannya ini tentu Ini diharapkan Untuk setidaknya Diperbaiki dan dipasang kembali Ke tempat asalnya Yaitu Di sini ya penempatannya Nah ini terlepas ya Dari Besi penyanggaknya Yang terpasang ke trotoar Tentu ini Dapat membahayakan ya Setidaknya menghambat Pengendara bermotor Terutama di saat Nanti lampu merah ya Di saat lampu merah Dan kolum kendaraan Sedang banyak-banyaknya di sini Sampai terjadi antrian ya Di saat lampu merah Nah kemudian Berjejer Kendaraan roda 4 Ya di Lajur sebelah kiri ini Nah kemudian Ini sepeda motor Yang biasanya Bisa Melipir ya Bisa melipir Di pinggir Jalan ini Nah ini kadang Terhambat Karena adanya Batu bulat ini Dan ini sepertinya Sudah lama Dibiarkan Atau memang Tidak terpantau Oleh pihak terkait Sehingga Ini keberadaannya Belum Diperbaiki Atau belum Kembali ditempatkan Ke tempat semulanya Yakni di sini Di sini ya Nah di sini Nah ini ya Nah seperti ini ya Nah ini kalau Kendaraan roda 4 nya Agak Ke pinggir sebelah sini Ini tentu akan Sedikitnya menghambat Laju kendaraan Roda 2 Ya Saat melipir di pinggir Ruas jalan ini Nah mungkin Itu saja Tribunus Yang bisa Saya Informasikan Dan untuk Sekedar mengetahui ya Tribunus Keberadaan Batu bulat ini Ini awalnya Dipasang Itu di sepanjang Jalan Asia Afrika ya Di sepanjang Jalan Asia Afrika Pada tahun 2015 Yaitu sebanyak 109 Bola batu Yaitu untuk Menyambut Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Atau KAA Ke 60 Jadi 109 Bola Ya 109 Bola batu Yang mana Itu di sepanjang Jalan Asia Afrika Itu Dipasang Di atas batunya Itu dipasang Bendera-bendera Negara Peserta Konferensi Asia Afrika Yang jumlahnya 109 Negara Nah kemudian Setelah itu Karena Mungkin Secara Estetik Ya Secara estetik Itu Menarik Ya Untuk Menghiasi Sudut Kota Bandung Dan juga Berdasarkan Keterangan Yang disampaikan Oleh wali kota Bandung Pada saat itu Yaitu Ridwan Kamil Keberadaan Batu ini Juga berfungsi Untuk mencegah Kendaraan Masuk ke trotoar Ya Maka Batu-batu ini Juga dipasang Di sejumlah Ruas jalan Di kota Bandung Jadi tidak hanya Di jalan Asia Afrika Saja Nah salah satunya Tentunya Di jalan Tamblong ini Nah ini kan Tuh Terhambat Ya Menghambat Selaju Pengendara Bermotor Yang melintas Nah dan tentu Ini selain Menghambat Ini dapat Membahayakan Ya Sewaktu-waktu Pengendara Bermotor Terutama Sepeda motor Yang tidak mengetahui Kondisi jalanan Ya Apalagi di saat Malam hari Nah ini bisa Tertabrak Ya Dan bisa Mengakibatkan Kecelakaan Nah ini dari Dans Sayangnya Tidak ada Inisiatif Minta bantu Sekitar untuk Antisipasi Awal Oh itu Dari Saran Dans Sayangnya Tidak ada Inisiatif Minta bantu Sekitar Untuk Antisipasi Awal Oke Demikian ya Tribunus Yang bisa Saya informasikan Dan Semoga informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sekarang Selamat menikmati